Intro King News mengawal gelar perkara Ahok Di studio saya sudah ditemani oleh Bapak Asuparji Ahmad, seorang pengamat hukum pidana Selamat sore Pak, kini kita masih melihat bahwa proses Gelar perkara, istilah dari polisi ini menarik ya karena pertama kali digunakan ya Terbuka dan terbatas Dan saat ini sedang break, sedang istirahat Pertanyaan saya adalah ketika masih dilakukan pemaparan 6 jam, akan berapa lama lagi kita menunggu? Ya, kita memang tidak bisa bicara berapa batas waktu Tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana keterangan-keterangan yang diperlukan dalam gelar perkara itu bisa dilaksanakan Misalnya pemaparan dari penyidik, kemudian komentar dari pelapor atau terlapor, komentar dari para ahli Berarti Anda melihat wajar-wajar saja pada akhirnya ketika 6 jam yang sudah kita nantikan bersama ini masih dalam tahap pemaparan dari penyidik baris krim? Ya, memang itu wajar-wajar saja karena memang kalau kita lihat seseorang diperiksa itu bisa 9 jam, 8 jam gitu Sehingga kemudian itu menunjukkan proses itu yang cukup memakan waktu Sehingga kemudian proses pemaparan pun cukup memakan waktu Tetapi sebetulnya harapan kita adalah bagaimana polisi bisa mengkonstruksikan proses gelar perkara itu lebih efektif dan efisien Sehingga ekspektasi masyarakat itu betul-betul bisa segera terpenuhi dan kemudian tidak menjadi tanda tanya atau artinya menimbulkan spekulasi yang macam-macam Karena harapan kita adalah yang penting ya proses-proses itu dilalui secara substantif Hal-hal yang misalnya formalitas, yang seremoni atau hal-hal yang tidak mendasar bisa dilewati saja Yang penting adalah bagaimana keterangan-keterangan yang memang itu bisa memberikan penentuan ada pidananya atau tidak itu dilaksanakan gitu Kita belum berbicara soal saksi ahli yang dihadirkan begitu banyak ya Bisa dikatakan puluhan begitu yang ada di sana Ada dua puluhan Ada dua puluhan dan kita gak bisa bayangkan akan berapa lama lagi kita menantikan Tapi paling tidak yang kita nantikan tentu saja kepastian hukum Dan status ahok yang saat ini sedang dilakukan gelar perkaranya secara terbuka dan terbatas Untuk mengetahui kondisi terakhir pemirsa kami akan mengajak Anda kembali bergabung bersama dengan rekan saya Retno Ayu Retno, break 30 menit nampaknya sudah usai Apakah sudah dimulai kembali gelar perkara terbuka terbatas di Mabus Polri? Ya Abraham, saat ini gelar perkara terkait dugaan penesan agama yang dituduhkan terhadap gubernur DKI Jakarta non-aktif Basufi Cahaya Purnama atau Ahok sudah kembali digelar setelah tadi jeda untuk kedua kalinya Pada ibadah sholat asar dan memang saat ini juga masih menunggu awak media di depan gedung Baras Krim Mabus Polri Karena memang saat jeda dikatakan juga memang belum ada kesempatan untuk terlapor maupun perlapor Bisa menyampaikan tanggapannya terkait pemaparan yang disampaikan penyidik Dan memang sejak gelar perkara dimulai sekitar pukul 9 pagi tadi hingga saat ini hampir 7 jam Belum juga selesai pemaparan yang disebutkan oleh tim penyidik Mabus Polri Dan memang disempat disebutkan mekanisme dari gelar perkara saat ini Memang akan dipaparkan segala informasi dari keterangan para saksi Kemudian nanti akan diberikan kesempatan dari masing-masing pelapor maupun terlapor dari kuasa hukum maupun saksi ahli yang dibawa masing-masing terkait paparan dari penyidik Mabus Polri tersebut Dan nantinya itu akan dikerucutkan menjadi hasil kesimpulan yang bisa dijadikan bahan penyidik untuk bisa menentukan kasus ini akan dinaikkan menjadi penyidikan atau mungkin digugurkan Dan sempat memang pengacara dari Ahok sendiri juga menegaskan bahwa pihaknya yakin bahwa memang ini tidak ada tindak pidana begitu Namun dari kuasa hukum salah satu terlapor dari elemen masyarakat juga justru menegaskan bahwa pihaknya sudah memberikan tiga barang bukti baru lagi Yakni dimana ada tiga kasus konstruksi serupa dimana ada juga beberapa atau oknum yang sempat mengucapkan hal-hal atau ucapan yang dinilai menisakan agama Namun berujung pada tersangka dan didakwa begitu namun Dari situlah tim penyidik atau tim pengacara dari pihak pelapor meyakini bahwa memang kasus dugaan penisahan agama ini merupakan ada tindak pidana yang memang akrus berujuk pada tersangka Atau penetapan tersangka terhadap Ahok sendiri dan memang saat ini kami masih terus menunggu gelar perkara yang dilakukan oleh tim Mabus Polri di gedung utama Mabus Polri di Rupa Tama Dan Ahok Media hanya bisa menunggu di depan karena memang ini merupakan gelar perkara terbuka terbatas dimana Ahok Media hanya diberi kesempatan di awal untuk melihat secara langsung bagaimana lokasi atau ruangan gelar perkara tersebut Kemudian nantinya juga baru akan bisa diketahui bagaimana hasilnya hasil dari gelar perkara yang hampir tujuh jam ini belum juga selesai Dan nantinya hasil dari benar-benar kesimpulan dari gelar perkara ini akan baru disampaikan oleh pihak Mabus Polri pada hari Rabu mendatang atau maksimal hingga Kamis mendatang Dan nantinya bisa diketahui apakah nantinya kasus dugaan penisahan agama ini akan dilanjutkan penyidikan atau memang gugur tanpa ada tersangka sama sekali karena tidak diketahui adanya tindak pidana Dan bisa disampaikan memang dari 68 saksi yang sudah sempat diperiksa oleh Baris Mabus Polri hanya ada 30 lebih saksi yang dihadirkan saat ini Begitu pula dari 12 elemen masyarakat yang melaporkan Ahok dengan dugaan yang sama yakni penisahan agama hanya 5 elemen masyarakat yang diundang untuk hadir dalam gelar perkara Karena 5 perwakilan tersebut dinilai bisa mewakili 12 pelapor karena memang keterbatasan tempat dan waktu yang memang saat ini juga belum juga selesai Dan memang diketahui ada 20 saksi ahli hari ini dihadirkan dalam gelar perkara kasus penisahan agama Sementara itu yang dapat saya laporkan Abraham dari Mabus Polri kami masih akan terus mengkabarkan terusan dari gelar perkara tersebut Terima kasih Retno Ayo laporan Anda langsung dari gedung Rupa Tama Mabus Polri Jakarta Namanya gelar perkara terbuka terbatas Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa ini begitu membatasi rasa keinginan tahan saya Apakah wajar ketika bisa katakan saya kemudian publik juga bertanya-tanya apa sebetulnya yang terjadi dalam gelar perkara tersebut Ya, gelar perkara kan bagian dari proses penyelidikan kemudian tingkatkan kepada penyidikan menentukan ada unsur pidana itu tidak Kemudian yang jadi menarik memang istilah terbuka terbatas yang semula adalah bermaksud terbuka secara umum Tetapi kemudian muncul kritik dan saran dan masukan karena kalau terbuka secara umum itu akan menimbulkan banyak persoalan Misalnya bagaimana menjaga kerahasiaan bagaimana kemudian nanti di proses yang lain luntut adanya terbuka juga Akhirnya kemudian dikemas terbuka terbatas Oleh karena itu terbuka terbatas itu yang ada di dalam saya kira memang pemaparan pandangan dari para pihak, para pelopor, terlapor, ahli Dan kemudian sampai pada sebuah kesimpulan dan rekomendasi untuk menentukan kasus tersebut bisa ditingkatkan atau tidak Jadi publik bisa memahami gelar perkara ini memang sesuatu yang sangat penting bagian yang harus diikuti dalam proses penyelidikan dan penyidikan Yang kemudian untuk menentukan nasib seseorang Penting tidak kita untuk mengetahui seperti apa sistematika teknis gelar perkara yang dilakukan secara terbatas saat ini, yang tertutup saat ini Apakah kemudian saksi pelapor akan menyatakan pendapatnya terlebih dahulu kemudian ditanggapi oleh saksi terlapor atau seperti apa? Ya, tahap pertama sebagaimana kita saksikan tadi kan dari penyidik melaporkan dari apa yang telah dilakukan selama ini Pengumpulan alat bukti yang selama ini, pemeriksaan-pemeriksaan kepada para saksi, kepada pelapor dan terlapor Setelah pemaparan dilakukan maka kemudian diberikan kesempatan kepada pelapor memberikan tanggapan Kemudian selanjutnya terlapor memberikan tanggapan dan kemudian diberikan juga para ahli masing-masing pihak pelapor dan terlapor memberikan tahapan itu Dari sana sudah bisa kita bayangkan tidak bahwa akan ada debat panas yang berlangsung dalam gelar perkara terbatas tersebut Dalam gelar perkara terbatas ini memang akan diminimalisir perdebatan-perdebatan sehingga kemudian ekspektasi publik yang akan menganggap bahwa ini ada perdebatan-perdebatan seru itu tidak akan terjadi Karena pada prinsipnya ya hanya memberikan masukan saran misalnya pada waktu itu diperiksa saya mengatakan begini kemudian saya mengatakan hasilnya begini Makanya itu koreksi-koreksi seperti itu atau kemudian masukkan-masukan di situ yang semuanya kemudian ditampung dan pihak penyidik yang akan berikan sebuah kesimpulan untuk memutuskan atau tidak Jadi memang tidak ada perdebatan sebagaimana dalam sebuah persidangan saling kontrol dan tidak bukan itu Saya sangat di ide saya atau di kepala saya saya membayangkan ada kasus sidang kopisianida lembok baru seolah seperti itu yang kita saksikan bersama-sama Pak Suparji namun nampaknya cukup berbeda ya dengan apa yang terjadi saat ini Berbeda bukan sebagaimana persidangan sebuah pengadilan umum misalnya kasus pembunuhan disitu ada perdebatan antara jaksa penuntut umum dan pengacara kemudian ditengahi oleh majelis hakim Tidak dalam konteks itu tapi disini adalah memaparkan apa yang telah dilakukan memberikan kesempatan untuk masing-masing pelopor telapun memberikan masukan atau saran Dan kemudian termasuk para ahli yang pada akhirnya ada sebuah kesimpulan jadi tidak perdebatan untuk saya yang paling benar saya yang paling salah Tetapi hanya mengklarifikasi apa yang disampaikan pada waktu berita acara pemeriksaan Pak Suparji sudah disinggung tadi ada 20 saksi ahli yang dihadirkan baik itu ahli bahasa kemudian ahli agama Tentu saja ini akan memiliki perspektif ataupun pandangan berbeda dari masing-masing pihak Yang ingin saya tanyakan bagaimana kemudian pimpinan gelar saat ini yaitu Kemudian Nari Dano Yang kemudian penyidik baris krim akan menilai poin-poin mana yang pada akhirnya akan menguatkan, memberatkan, ataupun meringankan terlapar Ya, keterangan ahli bagian dari alat bukti yang ada dalam Guhab 184 Yang mana memberi suatu porsi untuk memberikan sebuah pengetahuan, pengalaman berdasarkan keilmuannya Membuat terang suatu persoalan Karena yang disampaikan adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya Bukan berdasarkan kesaksiannya Maka harapannya adalah apa yang disampaikan itu betul-betul memberikan terang persoalan Sebelum sampai kepada argumentasi mereka, saksi ahli penting tidak untuk memverifikasi atribusi dari saksi ahli tersebut? Ya, itu penting Apakah yang bersangkutan memiliki kompetensi, memiliki legitimasi untuk menjadi sebuah ahli Kalau kemudian tidak ada kompetensi, tidak ada pengalaman dan sebagainya Maka itu jadi pertanyaan Apakah keterangan itu bisa dianggap sebagai sebuah keterangan seorang ahli atau keterangan biasa? Oleh karena itu memang betul Verifikasi terhadap kompetensi ahli itu menjadi suatu hal yang penting Dan yang paling mendasar adalah bagaimana ahli itu Tidak lepas siapapun yang memesan adalah menjaga independensi objektifitasnya Sehingga kemudian betul-betul menjadi informasi yang disampaikan itu tidak karena kepentingan yang memesan Atau tapi betul-betul karena memang keilmuan dan pengetahuannya Keilmuan dan pengetahuannya Tentu saja ini akan menjadi begitu menarik mengingat MUI sudah mengeluarkan fatwa Terkait dengan Ahok yang dinyatakan jelas-jelas menistahakan agama Islam Bagaimana ini akan menjadi hal yang terpisah agar kemudian baris krim Polri Kemudian secara independen meniliki kesini benar-benar menemukan pidana ataupun tidak? Ya, apa yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia adalah sesuatu pendapat Suatu fatwa yang kemudian diberikan sebagai suruhan moral kepada umat Tetapi kemudian itu kan bagian yang tidak sama dengan apa yang ada dalam proses penyelidikan Karena itu apa yang dijadikan dasar untuk menentukan ada unsur pidananya atau tidak Itu adalah pada proses penyelidikan yang ada di persidangan Atau maksud saya ada dalam pemeriksaan oleh baris krim Jadi bukan karena keterangan yang ada di opini masyarakat Atau keterangan oleh seseorang atau seorang ahli Tetapi apakah disampaikan di depan pemeriksa atau penyelidik atau tidak Seandainya memang kita berharap Majelis Ulama konsisten Kemudian menyampaikan juga di dalam pemeriksaan itu Maka itu menjadi salah satu dasar Tetapi alat bukti itu kan sifatnya semuanya sangat tergantung Dari pihak penyelidik atau penyelidik untuk menentukan Apakah kemudian kebenaran objektivitasnya itu diakuti tidak Jadi tidak otomatis kemudian mengikat Karena mungkin ada alat-alat bukti lain yang kemudian bisa mengkonfrontir atau mengkonfirmasi